Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 2 Caroline Margaret Natasa mengaku akan berupaya memaksimalkan bantuan bagi nelayan, baik dari segi peralatan hingga pengelolaan hasil tangkap demi menunjang pendapatan yang diterima. Sebagai bentuk dukungan awal, para pencari ikan ini diberikan kartu khusus. Kartu ini bisa dipergunakan mendapatkan alat tangkap sekaligus untuk mengisi bahan bakar saat melaut. Ia berharap dengan kebijakan ini, kehidupan seluruh nelayan Kalbar bisa lebih sejahtera. Agar bisa dibuatkan SK-nya oleh Bupati, menunjuk salah satu SPBU terdekat untuk memberikan kuota kepada nelayan kita. Ya kalau memang khawatir dijual, dibatasi dong. Kira-kira satu orang nelayan itu butuhnya berapa. Dan dicatat. Kalau memang perlu, pemerintah Kabupaten harusnya bisa mengeluarkan semacam kayak kartu gitu. Jadi kalau pemerintah pusat mengeluarkan kartu nelayan, pemerintah Kabupaten juga bisa mengeluarkan itu dan bekerjasama dengan SPBU. Sehingga mereka mendapat kuota melalui kartu itu. Ya kalau memang pemerintah Kabupaten tidak bisa, ya ke depan gubernur bisa mengeluarkan itu juga. Sehingga kita memberikan jaminan bahan bakar bagi para nelayan kita untuk melaut. Terima kasih. Terima kasih.